Hai kawan-kawan bertemu lagi Oke kali ini saya masuk hutan lagi bersama dengan seorang kawan di atas sana Puan John juga nama dia Oke kami memasuki hutan Tuan tua juga dan menurut kawan saya ini dia menjubai satu klone Thoracica dan Binghami kita beli lihat dari sini sudah di Tom Pinai John dengan pohon balak bercabang cabang 1 2 3 4 5 cabang Oke hari kita pereksa apa yang ada di sana mantap oke kawan-kawan beginilah keadaan di kawasan hutan tua dan kelihatan dari tempat saya ini 20 kaki dari pokok jarak pokok yang dimaksudkan nampak banyak oscar-oscar dari kalut jenis Thoracica sedang berterbangan keluar dan masuk Oke kita bergerak ke depan lagi Oh itu dia kawan-kawan Oke dari sini Oh itu dia kolena saya putih dan disana ini dia cerong kekuningan milik kulini terguna melina oke oke kita bergerak ke samping nampaknya pohon besar ini menjadi perkampungan ya ah ini dia kawan-kawan oke ini dia kawan-kawan merayap pada permukaan tanah di atas daun-daun ini dia sangat banyak jenis Binghaming yang saiznya agak besar ini dia ini dia kawan-kawan sangat jenis dan disini adalah cerong utama oke seperti biasa mari kita periksa ya cerong diperbuat daripada besin kita dan masih lambut tidak seperti yang selalunya kita temui dimana kelulut ini adalah jadi dari jenis damar dan mempunyai cerong yang keras oke ini dia kawan-kawan sangat jenak kehadiran saya tidak diperdulikan langsung oke mantap sangat Bingham ini oke kita pusing ke sebelah kanan oke kita lihat apa yang ada disini kawan-kawan ini dia wah ada satu lagi cerong kuning keputihan ini kawan-kawan iya ini dia satu lagi koloni terminata berada di sebelah kanan atas oke saya akan bergerak ke arah samping sebelah kiri oh bukan alang-alang saya sepokong ini lebih kurang empat lima pemeluk diwasa dan itu dia si Tompina John oke kita pusing ke sebelah kiri ke sebelah kiri ini dia oke kawan-kawan kawan-kawan ini pun ada disini juga oke ini adalah dari spesies repensis atau kalau lelut nyamuk-nyamuk kita pusing lagi ke arah kiri oke kawan-kawan ini dia king of trigona oke kita sudah sampai disini ini dia kawan-kawan oke saya akan coba fokuskan oke kita pasangkan dulu lampu supaya terlebih terang oke kawan-kawan ini dia corong utama elektorasica yang sedang kembang oke itu dia tentera-tentera pengawal wah halo hai oke corong yang berukuran satu setengah inci dan mengembang dan mengembang halo halo oke kawan-kawan beginilah keadaan koloni-koloni trigona yang sedang berkampung pada pohon barak yang sangat besar ini dan di bawah ini adalah bukas bipolen yang jadi bahan buangan oke ini yang buang dan ini adalah bukas corong yang telah mempatah lampaknya ada yang telah menyerang koloni ini sebelum ini karena terdapat bekas borikan di sebelah sini saya menjangkakan ianya dilakukan oleh tenggiling ataupun monsang oke dan mari kita lihat di sebelah sini eh corong ini mengarah ke bawah dan nampaknya koloni ini bersarang pada pangkal atau bahagian akar banir pohon belak ini oke nampaknya koloni koloni trigona ini berkampung di dalam oke setakat dulu di sini saja perkongsian kita kita akan sambung video ini pada episode yang akan datang mantap mantap bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati